Intro Shalom kepada kita sekalian Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk berkatnya kepada kita Masih boleh menyertai kita hingga pada sore hari ini Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kita akan kembali untuk mempelajari buku sekolah sahabat kita sepanjang satu minggu ini Terkhusus di hari minggu mengenai gereja tentara yang bersatu Berbicara mengenai tentara, kita harus mengetahui apa definisi daripada tentara Tentara adalah sekelompok orang yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu Kalau di dalam sebuah negara, tentara dipilih untuk menjaga keamanan Untuk mempersiapkan dipersenjatai, untuk melawan militer-militer lain Bahkan kekuasaan yang menyerang dengan senjata Demikian juga dengan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita Terkhusus di hari minggu Kita adalah anggota gereja Dilambangkan sebagai tentara Kita adalah orang-orang yang dipilih Untuk memperkuat antara satu dengan yang lain Sebagaimana sekelompok tentara harus bersatu melawan daripada lawannya Kita juga sebagai umat-umat Tuhan Umat yang dipilih oleh Tuhan Harus bersatu untuk melawan kuasa kegelapan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Efesus 6 ayat 10-20 Ini adalah peristiwa perlengkapan rohani Yang harus kita buat untuk melawan kuasa kegelapan Karena kita tahu bahwa Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Untuk melawan ini Kita tidak cukup hanya berdoa Tidak cukup hanya melakukan persekutuan terhadap satu dengan yang lain Namun apa yang harus kita lakukan Mari kita buka Alkitab kita Dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-14 Jadi berdirilah tegap Berikat pinggangkan kebenaran Dan berbaju jirahkan keadilan Kakimu berkasutkan kerelaan Untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera Dalam segala keadaan Pergunakanlah perise iman Sebab dengan perise itu Kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat Dan ini yang paling penting Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh Yaitu firman Allah Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Firman Tuhan adalah senjata yang paling ampuh Merupakan pedang bermata dua Yang sanggup memisahkan jiwa dengan roh Jadi ketika kita berserah kepada Tuhan Ketika kita umat Tuhan bersatu melawan kejahatan Maka yakin dan percaya Roh jahat Penghulu-penghulu yang jahat Roh-roh yang melayang di atas seluruh permukaan bumi ini Akan kita kalahkan Ketika kita bersatu Berjuang Di dalam nama Tuhan Terima kasih Tuhan memberkati kita semua Tuhan memberkati kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih